Selain melihat kerangka komodo, kita juga bisa mengetahui sejarah Taman Nasional Komodo beserta para toko yang berjasa di kawasan ini lewat ruang panel apresiasi Taman Nasional Komodo Heroes. Hai kids, apakah sudah pernah mendengar tentang Museum Niang Komodo? Pusat Informasi Niang Komodo atau Museum Niang Komodo merupakan destinasi untuk belajar tentang komodo di Indonesia. Kita bisa mengetahui berbagai informasi ilmiah hasil pengumpulan data dari para petugas, jagawana, atau ranger Balai Taman Nasional Komodo. Yuk kita cari tahu tentang Museum Niang Komodo. Kegiatan di Museum Niang Komodo Saat masuk Museum, kita bisa menemukan dua rangka komodo yang pernah hidup di kawasan Loh Buaya dan Loh Liang, yaitu Jessica dan Mr. X. Jessica merupakan seekor komodo betina yang lahir dan mati di Loh Buaya, sedangkan Mr. X merupakan komodo jantan yang lahir dan mati di Loh Liang. Selain melihat kerangka komodo, kita juga bisa mengetahui sejarah Taman Nasional Komodo beserta para toko yang berjasa di kawasan ini lewat ruang panel apresiasi Taman Nasional Komodo Heroes. Jika dilihat secara keseluruhan, museum ini memiliki dua peta video interaktif, 53 panel diorama, 8 panel Taman Nasional Komodo Heroes, dan 2 rangka komodo. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Jam Buka Museum Niang Komodo Berdasarkan kompas.com, tempat wisata ini berada di kawasan Resort Loh Buaya, Taman Nasional, atau TN, Komodo, Musa Tenggara Timur, atau NTT. Museum Niang Komodo baru dibuka untuk obom sejak Sabtu, Oktober 2022. Buka mulai pukul 06.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Jika ingin mengunjungi museum Niang Komodo, kita akan didampingi oleh jaga warna dan naturalis guide di Resort Loh Buaya. Biaya masuk museum Niang Komodo Jika ingin berkunjung ke museum Niang Komodo, kita harus membayar biaya tiket masuk sebesar Rp. 5.000 untuk Senin sampai Sabtu, Rp. 7.500 di hari Minggu. Ada juga tiket bagi yang ingin trekking yakni Rp. 15.000 per orang. Tiket trekking ini sudah sepaket dengan tiket pengamatan kehidupan liar. Menurut Direktur Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPO LBF, Sana Fatina, tarif masuk tempat wisata sudah termasuk tarif museum dan tiket masuk Taman Nasional Komodo. Kapasitas museum Kapasitas museum ini sebanyak seribu orang per hari, tapi 500 orang saja yang boleh mengambil paket trekking bersama pemandu lokal. Sisanya hanya bisa di jalur elevated deck yang sudah disiapkan. Nah, itulah fakta menarik tentang museum Niang Komodo. Tertarik berkunjung ke sini, kids? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax